Dia akan jadi pilih gusin Amalim Masih di Oke Bos? Siap! Ini yang... Ini yang pengen saya tanyakan sama Virus Menjadi seorang anak Dari seorang sosok Ayah yang memiliki nama besar Amarhum Arafik Legend lah Siapa yang gak tau karya-karyanya Gimana sih rasanya menjadi seorang Anak sang legenda Bangga ya pasti bangga Dan papa tuh sosok yang luar biasa Papa tuh sosok yang rendah hati Dicintai sama anak-anaknya Deket banget sama aku Banyak hal sih Cintanya luar biasa Dia tuh Terjun di dunia entertain Mungkin gak gampang Menjadi sosok dia yang gak pernah tinggal sholat Gak pernah tersentuh sama alkohol Gak pernah tersentuh dengan hal-hal yang gak baik gitu Dan setia sampai di akhir hayatnya sama mama Terima kasih Son Kalau seandainya Ayahnya Virus masih ada Sebagai laki-laki yang disampingnya Virus Sekarang Apa sih yang pengen lu Katakan Kepada Ayahnya Virus Virus pernah bilang Kalau papa masih ada Pasti kamu akan nyambung banget di ngobrol sama papa Kamu bisa ngobrol banyak hal tentang hidup Kamu bisa ngobrol banyak hal tentang akting Makanya aku kehilangan momen itu Dan satu hal yang Menurut aku kurang lengkap adalah Ketika aku Nikah sama Virus Cuma satu orang yang belum aku dapat tersentunya Papanya Virus Jadi aku cuma pengen awalnya Kalau misalnya papa masih ada Aku pengen dapet tersentunya dari papa langsung Biar dia ngeliat Calon imam untuk anaknya Cocok apa enggak buat dia gitu Tapi yakinlah saya Pasti sekarang Amarum Disana udah bahagia mendapatkan sosok Suami buat virus yang bisa menjaga Insyaallah Gitu Vick Bener Inspirasi Satu aja Satu Kita mau main game Kita mau main game Main game Cukup 2 saja Cukup 2 saja Cukup 2 saja Apa itu Abus Ini Aku jelasin dulu ada Virus Oni Misalnya Vicky Ataupun Jesslyn Misalnya gini Nanti ada Foto nih Jadi misalnya gue kasih liat nih Foto Sosok ini Set Cukup 2 saja Lu ungkap 2 kata untuk Foto yang gue keluarkan untuk lu Misalkan Dia nih Iya Ada fotonya dimana fotonya Misalkan Siapa Fotonya di Layar Oke Nah Vicky Coba Duduk 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 aja duduk Santai 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 Nggak usah Santai aja Dua kata Sayang Berhianat Sayang Berhianat Sayang Berhianat Berhianat Oh dia masih sayang Kalau yang jelaga ada disini Sayang ya Mendengarkan kata-kata dia Lu kali yang begitu Sekarang berarti langsung ke Pairus. Pairus, cukup dua saja. Lihat ini. Ejas. Dua kata. Gemes berarti. Gemes berarti. Coba arti Ejas buat Pairus. Arti Ejas tuh luar biasa ya. Dia itu melengkapi, menyempurnakan keluarga kita gitu. Ketawanya, cerewetnya. Ya pokoknya semua dia tingkah lakunya. Dia itu mewarnai hari-hari dan menyempurnakan semuanya. Jadi udah ada anak cewek, udah anak cowok, udah kumpli. Sony, cukup dua. Dua kata untuk. Apa sih? Soleh. Soleh. Anak. Pak, ke Pairus lagi ya. Duh serem banget ini. Kamu jangan takut Pairus. Dua kata. Untuk foto. Ini. Kekar banget kayaknya Mas Tony. Satu gatek. Apa? Gatek. Gatek itu apa? Gatek. Gatek, gatek. Gatek, gatek ya gatek. Gatek mah ini gatek. 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 Gatek, gatek ya gatek. Kedua. Kedua. Tor. Hah? Tor. Dia tuh Tornya aku. Tor. 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 Pantesan dia punya. Eh, lu saingannya dia. Kalau lu Tor. Ganti ya Tor. Tiga. Tor. Cukup. Dua kata. Wah. Wah. Yuk. Hah? Yuk. Yuk. Ya. Terus kedua. Tabayun. Ini beneran nih. Nggak bahasa-bahasi nih. Tabayu tuh ketemu kan maksudnya kan? Iya ketemu. Yuk ketemu. Bener kamu ketemu sama dia? Iya. Maksudnya gini. Aku nggak suka kalau ada orang yang nyakitin perasaan istriku. Dan orang itu nggak berhak untuk itu. Itu satu. Kedua. Gunanya apa? Ngomong di media sosial. Untuk hal-hal kayak gitu. Mendingan ketemu. Ngomong empat mata. Berdua aja. Nggak usah ada kamera. Ada apa-apa. Sebagai laki-laki kita ngobrol. Gitu. Lebih kesitu aja. Daripada cuma. Harus gentle gitu. Oke. Jadi itu dua kata yang disampaikan Sony untuk Gali. Yuk tabayun. Maksudnya ketemu. Empat mata. Diskusi. Nampak kamera. Ngobrol. Laki-laki. Dan laki-laki. Sebagai laki-laki gitu ya. Pak Hiru sih nginjinin nggak? Ya kan Sony imam aku. Jadinya apa yang dia lakukan aku pasti mendukung. Khawatir nggak? Oke. Aku sih nggak khawatir. Karena nggak ada satupun yang aku tutupi gitu. Dan dia tahu semua sih sendiri. Mudah-mudahan niatnya Sony kan mau tabayun ya. Saya nggak tahu dari pihak sana. Ya kita mah doakan saja yang terbaik. Apapun itu. Yang namanya cobaan. Yang namanya musibah. Yang namanya pertikaian. Kalau pun ada niat masalah semua yang bisa diatasi dengan baik. Kita doain. Fahiru sehat. Dan Fahiru sehat. Sony juga sehat. Fiky juga waras. Dan juga Justin sehat semua. Oke. Mudah-mudahan di hari yang indah ini kita semua bisa berdamai. Bisa baik-baik ya. Tapi ya bos. Jujur. Saya itu sebenarnya sosok yang mengidolakan almarhum. Arafik. Tapi kamu mau nyanyi lagunya? Insya Allah. Tapi sebelum nyanyi kata-kata yang bijak dulu dong. Aya-ya. Fiky saya dikasih tahu sama semua eksekutif produser dan lain-lain produser. Kalau memang tidak ada kata-kata indah ini. Honornya kurang 500. Jadi ini kata-kata bijaknya harus bagus. Untuk mereka berdua. Kita tidak pernah bisa membaca kejadian. Hari ini, esok dan akan datang. Apabila ada seseorang yang pernah mengisi hari-harimu dahulu. Jangan pernah kau jadikan dia musuh. Karena dia pernah menjadi orang yang menjagamu di dalam doa dari kejauhan. Wow. Ini benar. Ini benar. Ini benar. Ini benar. Ini benar. Ya udahlah. Apapun itu. Yang namanya. Yang Fiky tadi bilang itu benar. Kita jangan pernah membenci. Apalagi masa lalu. Betul. Karena siapapun itu, orang masa lalu itu adalah orang yang pernah mendoakan kita. Dan pernah hadir untuk kita. Dan karena masa lalu, kita bisa menjadi lebih baik untuk masa depan kita. Bagi itu sama kita bagi dia. Oke bos. Oh ya bos. Pandangan pertama. Fiky Presetio dan Fahiru. Lirikan matamu menarik hati. Oh senyumanmu. Terima kasih. 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 Terima kasih.